Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersatu untuk Palu, Sigi, dan Donggala. Pemirsa geliat distribusi bantuan bagi korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah terus mengalir. Bantuan dikirimkan melalui jalur darat, laut, dan udara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan Yohana Margareta dari Palu, Sulawesi Tengah. Yohana, bagaimana proses distribusi bantuan bagi korban bencana di Sulawesi Tengah saat ini, Yohana? Ya Leo, sampai dengan hari ini distribusi bantuan, aktivitasnya sudah jauh lebih sibuk dibandingkan hari-hari sebelumnya. Khususnya ini kan jalur distribusi dibuka dari jalur darat, udara, dan juga laut. Saat ini saya sedang berada di Bandara Sisal Jufri, Mutiara Sisal Jufri Palu. Di sini banyak warga yang menunggu, selain mereka menunggu bantuan, mereka juga di sini banyak warga yang menunggu untuk berangkat menuju ke Makassar dan kota-kota lainnya. Dan ini bagian dari eksodus warga Palu dan sekitarnya yang terdampak gempa untuk keluar dari Palu. Sementara untuk distribusi dan juga keamanan di Bandara Mutiara Sisal Jufri sendiri, saat ini sudah sangat-sangat jauh lebih kondusif dibandingkan hari-hari sebelumnya. Karena ini memang pengamanan begitu diberketat dan pasukan TNI yang berjaga di sini, di posko ini juga sudah bekerja keras untuk memaksimalkan peran jika ada pesawat-pesawat bantuan yang datang. Dan ini memang bukan hal yang mudah karena banyak sekali bantuan yang didatangkan dari luar kota dan membutuhkan tenaga untuk mengangkut dari pesawat menuju ke pos-pos lain. Dan ini pihak TNI Angkatan Udara khususnya atau TNI Angkatan Darat dan juga pihak-pihak lainnya di sini bergabung bersama-sama untuk membantu setiap proses distribusi dan juga loading barang yang datang di Bandara Mutiara Sisal Jufri ini. Langsung saja kita sedikit ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait bagaimana distribusi bantuan selama ini dan mekanismenya seperti apa? Sudah ada Kolonel Penerbang Bapak Bambang Sudewo yang selalu memantau setiap hari Komandan Satuan Tugas untuk Bencana Palu. Bapak, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Bapak, saya tadi melihat kegiatan dari teman-teman TNI ini menurunkan barang dari pesawat kemudian mengangkatnya tanpa alat sama sekali. Seperti apa sih Pak sejauh ini lalu lintas dan mekanisme pengaturan distribusi bantuan yang datang melalui bandara ini? Jadi begini, memang saat ini bandara Palu ini menjadi pusat dunia ya, terutama untuk jalur tercepat ya, itu jalur pernebang. Jadi seluruh pesawat menuju titik ini di kota Palu ini. Dan itu kita harus atur benar, mereka berdatangan, sementara ada beberapa keterbatasan. Dari landasan yang 2.250 akibat gempa menjadi 2.000, hanya sesuai 2.000. Kemudian EPRON yang memang bandara ini dalam pengembangan, jadi EPRON tidak seluruhnya bisa dipakai. Ada sebagian, hampir seperempat EPRON masih dalam pembangunan. Sehingga kita harus benar-benar alert, benar-benar concern untuk mengatur flow-nya, flow traffic pesawat yang mendatang bantuan. Itu baru dari traffic-nya ya, dari pesawat yang akan datang. Kemudian ketika bantuan ini datang, begitu kami coba inventarisis kemampuan bandara ini untuk mendukung itu, ternyata kami hanya mempunyai beberapa alat bantu, yaitu beberapa troli. Tidak ada forklip sebagai pengangkut alat berat, sehingga mau tidak mau kita minta perbantuan. Di sini sudah dibantu oleh 150 paskas dan 200 dari Yon Rider. Ya untuk hanya membantu dengan tangan mereka memindahkan barang yang dikirim, kemudian diturunkan di pesawat. Itu yang pertama. Rata-rata Hercules itu mengangkut hingga 14 ton. Bisa dibayangkan kita bisa sampai dengan mulai dari paling minim 10 hingga 20 sorti pesawat. Bisa dibayangkan kalau 14 ton x 20 saja hampir sudah 200 ton. Barang yang turun, itu baru diturunkan semuanya menggunakan tenaga prajurit. Makanya saya bilang tadi ini prajurit kita luar biasa pengabdiannya. Sekali lagi untuk seluruh masyarakat Indonesia, berbanggalah punya prajurit seperti itu. Pengabdian mereka sungguh luar biasa di sini. Ya akan berhari-hari mereka menurunkan barang, kemudian mengeluarkan barang dari tempat pendaratan pesawat ke pinggir bandara. Sementara di pinggir bandara kami tidak punya gudang. Sehingga barang-barang tersebut kami titipkan sementara di pinggiran bandara, di pinggiran bandara yang tidak terkena panas langsung. Karena kami takut rusak segala macam, ataupun beberapa minuman yang tidak boleh terkena matahari, suhu yang terlalu tinggi. Baru dari situ kami akan koordinasi dengan tim dari Bekang, Kodam, untuk menjemput barang-barang. Kembali prajurit akan menaikkan barang-barang itu ke kendaraan. Luar biasa sekali ya Pak ya. Nah ini dalam sehari bisa berapa kali bongkar muat Pak? Rata-rata dari pesawat diturunkan satu kali, kemudian dari turunkan naikkan ke troli, kemudian mereka dorong, kemudian mereka telahkan rata-rata tiga kali per pesawat. Tiga kali loncatan barang itu ke per pesawat. Ada berapa kali pesawat yang datang dalam sehari? Rata-rata paling minim kita 15. Hampir average 15 sampai dengan 20 itu tadi. 15 kali per kedatangan itu bisa bolak-balik tiga kali dengan bertonton jumlahnya ya Pak ya. Dan selain dari distribusi bantuan yang ada, tadi kami juga melihat ada antrian warga yang akan berangkat. Dan Bapak sempat marah-marah tadi karena ada isu pungli begitu. Apakah benar demikian Pak? Jadi memang ini sebetulnya bentuk antisipatif dari kami. Di mana-mana, di dalam kesempitan, pasti ada orang-orang tertentu yang mencoba. Jadi kami pun mengakukan pengamatan. Jadi tidak hanya berurusan dengan ini, kami pun mengakukan pengamatan. Memang Alhamdulillah belum benar-benar ini ya, jadi hanya terindikasi. Sehingga kami umumkan kepada para penumpang atau calon pengungsi yang sekarang berada di sini, untuk pesawat TNI Angkan Udara yang disediakan ini benar-benar gratis. Jadi jangan sempat terprovokasi bahwa dengan memberikan sejumlah uang, bahwa Anda akan diangkut dengan cepat tidak. Di sini semua berkeadilan, sama rata, semuanya sama, dan berkesempatan semua. Dan insya Allah, TNI Angkatan Udara akan mengangkut semuanya. Mungkin itu. Siapa saja yang boleh, sekali lagi boleh ditekankan Pak, agar masyarakat juga tahu untuk menumpang Hercules atau pesawat yang disediakan oleh TNI Angkatan Udara di sini? Seluruh warga Palu yang terdampak, yang jelas yang pertama, seluruh warga Palu yang terdampak. Kemudian orang-orang yang memang tidak mungkin kembali lagi karena tempat mereka untuk berdiam sudah tidak ada. Kemudian sejak kemarin beberapa pasien tidak mampu dan tidak mampu tertangani di sini, kita kirimkan juga, kemudian ibu-ibu hamil yang karena kondisi mungkin tidak mampu melakukan operasi, nah itu kita tampung semua. Jadi prioritas kami adalah yang pertama anak-anak, ibu-ibu baik itu ibu hamil, ibu menyusui maupun lansia, yang kedua orang-orang sakit yang masih bisa mempunyai harapan hidup tinggi, kemudian baru laki-laki yang kategorinya mulai dari tua hingga muda, mungkin itu. Oke baik, Bapak yang terakhir, adakah mungkin penambahan pasukan terkait dengan semakin sibuknya bandara ini dan akses distribusi bantuan yang berlangsung? Mungkin nanti kita atur, jadi mungkin tidak lagi penambahan pasukan karena kondisi sudah sangat kondisif, jangan sampai nanti pasukan yang datang pun kita akan kebingungan menyediakan logistiknya. Mungkin akan kita atur sistem aplusan, ya mungkin entah 3 minggu ke depan atau sebulan sekali nanti kami menunggu instruksi pimpinan, sehingga pasukan ini yang berada di sini senantiasa fresh menghadapi pekerjaan yang cukup berat ini. Baik, terima kasih Pak Bambang Sudewa, sukses buat teman-teman TNI akan berdarah. Iya Pak, sukses ya. Ya itu tadi Leo, gambaran aktivitas yang ada di Bandara Mutiara Sisal Jufri setiap harinya, yang pasti ini ada progres yang lebih baik lagi karena memang semuanya sudah diatur secara sistematis, begitu ya oleh petugas yang ada seperti yang disampaikan oleh Komandan Satuan Tugas Bencana Palu tadi Pak Bambang Sudewa. Dan selain itu kami juga memantau setelah bantuan-bantuan yang datang di Bandara ini dari banyak kalangan, dari elemen masyarakat, ada yang juga dari organisasi-organisasi, dan salah satunya kami pantau juga bantuan berdatangan dari Nasdem sendiri, yang kami lihat ini adalah salah satu elemen masyarakat dan partai politik yang kami lihat cukup aktif begitu ya, untuk mendistribusikan bantuan-bantuan hingga ke pelosok-pelosok yang bahkan tidak terjangkau. Dan sampai dengan hari ini kami sudah mendapat informasi lebih dari 20 ribu bantuan berupa super mie, menasi bungkus, dan juga makanan-makanan siap saji yang sudah diolah oleh tim Nasdem ini, masuk ke area-area dan membagikannya kepada warga. Dan ini menjadi penting sekali karena ada beberapa daerah yang memang belum terjangkau oleh bantuan atau distribusi pangan. Nah ini menjadi salah satu bagian dari seluruh relawan, ya relawan Nasdem khususnya ada juga dari, kami melihat anggota dari Akademi Bila Negara Nasdem yang datang ke wilayah ini, mereka menyebar secara otomatis untuk membawa bantuan, baik juga ada tenaga medis yang disebar di seluruh lokasi, untuk memaksimalkan bantuan dan pertolongan kepada warga Palu, Donggala, Sigi. dan juga seluruh area yang terdampak gempa. Dan kita berharap seluruh infrastruktur bisa mengalami perbaikan, kalau tadi kita juga sudah mengetahui listrik sudah mulai menyala di 85% area, dan kita nantikan distribusi bantuan ini bisa jauh lebih baik dengan didukung banyak pihak, dan ini juga membuka ruang.